Pemirsa Bekraf memproyeksikan bahwa nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia tahun 2020 akan mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.924 triliun rupiah. Pemerintah perlu menyiapkan strategi agar masyarakat tidak tertinggal akibat keterbukaan ekonomi digital. Badan ekonomi kreatif atau Bekraf memproyeksikan nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia tahun 2020 akan mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.924 triliun rupiah dan akan menyumbang sekitar 11 persen terhadap PDB nasional. Kepala Badan Ekonomik Kreatif Triawan Munaf mengatakan untuk mencapai itu dukungan pemerintah antara lain dengan adanya Perpres No. 74 tahun 2017 tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Peta ini bertujuan mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik, usaha pemula atau startup, pengembangan usaha dan percepatan logistik. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widyastuti menyatakan, peran pemerintah untuk mendorong ekonomi digital ada beberapa program, salah satunya adalah mendorong terciptanya seribu startup, yakni dengan mendorong anak-anak muda generasi milenial, tidak hanya imbauan tapi dengan mendorong langsung pelatihan-pelatihan. Kemenkominfo juga mempertemukan para startup dengan para investor, selanjutnya diharapkan ekonomi digital Indonesia akan meningkat. Sementara itu, Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi atau digital literasi, sekaligus menguasai kemampuan teknologi. Langkah itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu berdaya saing di ranah internasional. Chief Ekonomis Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Sudir Seti, menekankan, pemerintah perlu menyiapkan strategi agar masyarakat tidak tertinggal akibat keterbukaan ekonomi digital ini, karena dapat berubah dengan cepat. Selain itu, pemerintah Indonesia diharapkan mendukung investasi pihak swasta agar lebih tinggi sehingga mendorong aktivitas ekonomi. Tim Liputan Berita 1 Yang memirsa pemerintah memproyeksikan pada tahun 2020, nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia akan mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.924 triliun rupiah. Dan ini akan menyumbang sekitar 11 persen terhadap PDB nasional. Lantas, apa saja strategi pemerintah untuk mewujudkan hal itu dan sudahkah masyarakat Indonesia melek teknologi sekaligus menguasai kemampuan teknologi? Langsung saja kita akan membahasnya bersama staf ahli, Menteri Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto di sini, dan juga ekonom indef, Nailul Huda. Mas Uda, terima kasih sudah hadir, dan juga Pak Henry, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Ini ada pernyataan optimisme, 2020 ekonomi digital mencapai 130 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.924 triliun rupiah. Sebenarnya saya ingin mengkonfirmasi ini kepada Becraft karena yang mengeluarkan rilis ini adalah Pak Triawan atau Becraft sendiri, tapi karena berhalangan hari ini untuk berkomunikasi dengan kami, makanya Kemenkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika hadir di sini untuk menjawab tantangan itu. 1.924 triliun, kita tahu bahwa ekonomi digital kita 2017 sudah menghasilkan lebih dari 1.000 triliun. Kemudian 2018 ini ada kenaikan begitu. Sejauh mana bahwa rilis ini sudah dibicarakan antar lintas sektoral, dan bagaimana ke depannya rencana dan roadmapnya, Pak Henry? Ya memang pemerintah sudah ada perpres untuk roadmap e-commerce, sama-sama itu adalah hasil dari kesepakatan beberapa kementerian, namanya juga milik pemerintah. Dan di roadmap e-commerce itu diprediksi atau semacam ekspektasi bersama-sama, tahun 2020 memang besaran ekonomi digital itu sampai 130 miliar USD. 130 miliar USD tahun 2020 berdasarkan apa bahwa itu dibuat menjadi sebuah keputusan target? Itu ya riset, prediksi, dan sebagainya dari pertumbuhan-pertumbuhan sejak 2013, 2014, 2015, 2016, begitu. Tapi memang yang namanya orang optimis itu kan target, apakah itu nanti tercapai atau tidak, itu tergantung dari berbagai komponen-komponen, variable-variable yang kita kerjakan. Pertama kalau Kementerian Kominfo yang dilakukan adalah menggelar infrastruktur, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari infrastruktur yang bisa menunjang yang namanya playing fields dari ekonomi digital itu. Bagaimana kita bisa ekonomi digital berkembang atau berlangsung kalau infrastruktur tidak ada, tidak bisa mengakses internet, tidak bisa internet kita untuk 4G atau 5G, begitu ya. Karena kalau masih 2G, itu bisanya cuma SMS sama telepon, begitu kan. Nah, artinya ini infrastruktur ini harus dikembangkan. Dan itu yang dilakukan Kominfo, bekerjasama dengan para penyedia operator seluler ya, membuat atau membuat peta untuk pengembangan infrastruktur. Kita punya namanya Palaparing, kita punya namanya Yusho, tapi juga punya bidang-bidang yang dikembangkan oleh teman-teman swasta. Nah, targetnya emang 2019 akhir besok itu Palaparing wilayah barat, wilayah tengah itu sudah selesai. Mungkin juga wilayah timur. Artinya infrastruktur untuk Indonesia tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di wilayah-wilayah pinggiran, sama dengan misinya Pak Jokowi bahwa membangun itu dari pinggiran. Itu pertama infrastruktur. Yang kedua, setelah infrastruktur adalah yang kedua SDM, sumber daya manusia. Karena walaupun infrastruktur berkembang besar, tapi kalau SDM-nya tidak produktif, tidak mampu berkreasi, itu juga tentu saja nanti hasilnya hanya seperti sekarang. Sudah pakai smartphone, tapi perilakunya belum smart. Tidak melek, perilakunya tidak melek juga begitu ya? Sudah melek tapi belum smart. Yang hanya pakai WN-an, hanya untuk Facebook-an, misalnya begitu. Itu pun lebih banyak untuk ribut antara cebong sama kampret, misalnya begitu. Itu kan tidak menunjang ekonomi digital, itu malah keributan-keributan. Jadi SDM. Nah, Kominfo punya program-program untuk meningkatkan SDM untuk menuju kepada revolusi 4.0 itu. Apakah namanya digital talent, kita punya kerjasama dengan beberapa universitas, mengirimkan. Dan juga berikutnya adalah SDM dalam konteks pengembangan marketing. Karena satu tadi infrastruktur, dua SDM, dua marketing. Marketing itu penting, yaitu bagaimana UKM-UKM yang selama ini pasarnya hanya di lingkup lokalitas yang terbatas, fisik. Kita ajak dia adalah ke online, dari offline ke online. Itu menyebabkan marketnya menjadi tidak hanya di tingkatan lokal, tapi bisa nasional, bahkan dunia. Baik, baik. Itu tadi adalah komponen-komponen yang Pak Henry sebutkan. Yang terakhir nanti dari sisi produksi. Oke, dari sisi produksi. Jadi yang pertama adalah infrastruktur, kemudian SDM, kemudian marketing, kemudian produknya sendiri, peningkatan kualitas produk. Baik, baik. Peningkatan kualitas produk. Jadi empat unsur itu, apakah memang nanti Kemenkominfo sendiri sudah mempersiapkan hal itu dan sudah sejauh mana perkembangannya? Saya mungkin ke Mas Huda sendiri, Mas Huda. Dengan target 2020 mencapai 130 miliar, apakah ini wajar bagi Anda, target ini? Dan bagaimana perspektif Anda ke depannya tentang ekonomi digital kita? Yang pertama sih, saya mau klarifikasi dulu, mau tanya itu sebenarnya Pak Triawan ke Black Lab itu. Apakah 130 itu semua ekonomi digital atau cuma e-commerce? Ya. Satu itu. Karena apa? Karena indef itu mengeluarkan penelitian bahwa e-commerce itu nggak sampai segitu ininya. Bahkan itu dibawa... Kalau dari e-commerce sendiri, berapa data yang indef himpun sampai saat ini? Kita memakai data dari statista, kita olah, kita prediksi itu nggak sampai 20 miliar USD untuk tahun 2020. Target 2020? Prediksi. Prediksi. Prediksi, karena kita nggak menargetkan. Proyeksi. Oke, baik. Ya, proyeksi itu tahun segitu. Nah, itu karena apa? Karena memang di Indonesia sendiri pun penetrasinya juga kurang terlalu kuat. Memang masih ada beberapa sektor yang harus dibunuhi. Tadi benar kata Pak Hendry itu meninfrastruktur itu yang masalah yang paling utama ini. Baik. Nah, itu yang jadi kenapa kita nggak optimis pemerintah. Tapi kita perlu tahu dulu itu 130 miliar USD itu seluruhan total ekonomi digital atau cuma di e-commerce saja. Kalau Anda melihatnya sampai saat ini ketika ini ditargetkan oleh pemerintah, apakah optimisme ini bisa dilakukan? Kalau kita melihat seluruhan ekonomi digital, ya kita bisa lah. Kita bisa sampai segitu. Karena kan memang ada, sekalian e-commerce kan ada fintech, terus ada yang namanya dari transportasi online, itu kan masuk dari ekonomi digital kan. Nah, itu kita mungkin masih bisa di situ. Tapi kalau kita bicara tentang e-commerce, itu saya nggak yakin sih bisa sempurna. Oke, artinya kalau secara keseluruhan the whole ekonomi digital ini bisa diwujudkan, dan Anda optimis bahwa ini bisa dilakukan? Bisa, melihat ini. Baik, melihat roadmap yang terjadi. Oke, melihat pangsa pasar marketnya yang terjadi. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi apakah strategi pemerintah untuk mewujudkan ekonomi digital di 2020 menjadi 130 miliar USD. Dolar ini bisa tercapai, sesaat lagi pemirsa bisa berkapi dalam waktu ekonomi.